Mojek Sabar Ngobrol bareng Bang Jek sama Bang Anggar Cek 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 1-1-2-3-4-4-8 Bergabung dengan Kepulisia Itu terakhir kali gabung Untuk pertandingan internasional Itu kapan? Untuk membela bangsa Indonesia nih Khususnya Dan setelah itu saya dapat panggilan Timnas Indonesia Pertama kali waktu itu Waktu Coach Indra Sapri Di Piala EF di Kamboja Oh Bayangkara EF itu di Liga 1 Liga 1 Bagus lah ya Berarti ya Liga 1 berarti udah keren lah ya Sebagai apa? Itu tergabung Ada 18 klub 18 klub? Liga 1 Contoh kayak Masa Bayangkara Persija Persibandu Oh sama sama Persija Satu Satu ini Ada kemungkinan gak gitu? Misalnya udah gak dikontrak sama Apa? Gak dikontrak sama Bayangkara EF sih Ada kemungkinan gak? Misalnya kan masih polisi doang Ada kemungkinan gak? Nanti Ke klub lain Halo Sobat Polda Metro Jaya Dimanapun kalian berada Ketemu kembali Di Podcast Mojek Sabar Ngobrol Bareng balik sama Bang Ambar Hari ini kita kedatangan nih Selain kedatangan atlet Dan dia juga seorang polisi Bisa? Bisa Bahkan dia sudah mengharungkan nih Nama Bangsa Indonesia Dia di Kanca Internasional Masa? Iya Siapa dia? Dan atlet apa? Langsung aja Ini kesukurannya masyarakat pada umumnya ini Oh iya dong Masyarakat Indonesia Pokoknya hobi dengan olahraga ini Hampir 80% lah Masa sih? Iya dong Berarti 20%-nya kita Iya Tahu gak? Saya suka Saya suka Sudah kok dikasih tau dulu kan? Langsung aja Silahkan mas Perkenalkan diri Itu kameran Perkenalkan Nama saya Bribda Haji Jogositoko Main di Sekarang main di Bayangkara FC Lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Sani Rizky Pak Uji Dinas di Di telantas poda metro Dan klub di Bayangkara FC Sama ya Siap Sama dua-duanya ya Tumpu tangan dong Ini pemain bola loh Ini pemain bola Selain daripada Pemain bola Isilok juga CS Ini kita Yang Seniornya dulu Apa juniornya dulu? Sweet Mas Aji Mas Aji Joko Kapan? Bergabung dengan Kepolisian Untuk Bergabung pertama kali Saya lulus 2020 Dari pendidikan Kepolisian Kepolisian Terus pernah Ini gak Dalam arti Sebelum di Bayangkara FC Itu Terakhir kali Gabung Untuk Pertandingan Internasional Itu kapan? Untuk Membela Bangsa Indonesia Khususnya Lulus Masih SMA Saya kan dulu Di SMA Di Ketragunan Kejuaraan Se-Asia Dulu di Cina Terakhir kalinya Itu Sebelum Saya terjun Di Masih polisi Juara Beringkat 4 Jodulnya yang penting Tetap Semangat Internasional Iya dong Untuk Mas Ani sendiri Siap Bangkatnya Lebih banyak Beringkatnya Kalau Beringkatnya 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 Nangannya Welcome S.S.K.K.K.I. Kalau Saya dulu Pendidikan Polisi Masuk Polisi Yaitu 2017 Dulu Pendidikan Di SPN Lido Polde Metro Jaya Sebelumnya Saya Tergabung dalam tim Bayangkara FC Junior tahun 2017 dan alhamdulillah setelah mengawal ikan di Junior dapat promosi untuk naik ke senior 2018 dan alhamdulillah waktu itu pertama debut saya pertandingan di Kelora Bung Karno saya sangat senang bersyukur waktu itu dan setelah itu saya dapat panggilan timnas Indonesia pertama kali waktu itu waktu coach Indra Sapri di Piala FF di Kamboja waktu kejuaraan itu saya pertama kali dipanggil timnas seumur hidup ya Jadi alhamdulillah saya pertama kali masuk timnas dan tergabung di timnas U22 dan alhamdulillah saya mendapatkan juara di Piala FF oh wow juara pertama ya timnas alhamdulillah timnas pertama juara pertama timnas pertama sepuk tangan lagi dong keren 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 tapi atlet kenapa milih jadi polisi ele nah itu dia sementara saya atlet juga atlet sama gue juga atlet gue juga atlet lari dulunya lari dari kenyataan lari dari kenyataan saya masih sekolah ya mungkin SMP saya lihat kayak senior-senior yang dahulu sih tuh oh dia bisa jadi kayak polisi transklasi juga kan maksudnya kita kan dalam bahasanya kayak oh ya kita udah ada pekerjaan tapi kita masih bisa berkarir dua-duanya bisa berjarak wow jadi di polisi tetap gitu ya kalau saya pribadi sih Pak dulu niat saya ingin mengangkat derajat orangtua sih itu paling penting berkat doa mereka saya juga bisa lolos dan langsung daftar polisi oh gitu ya mereka daftar berarti tes juga saya tes sama dengan tes yang lain yang lain yang lain sama-sama sama-sama sama dipinta duit nggak Alhamdulillah tidak Oh biarin masyarakat juga tahu biar masyarakat juga tahu bahwa polisi itu gratis kasih tahu kasih tahu kasih tahu ya 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 sebentar dulu kita kalau ngomongin itu kan pasti mereka di dalam testnya pasti buat kenapa ada orang berpihir seperti ini gua itu mau masuk polisi nanti bayar begini-begini ya dia jadi pikirannya ke situ lari aja dia 12 menit cuma gua ya makanya itu ya yang diminta misalnya tujuh mereka sembilan iya tapi kan bukan lari doang di tes ikan macam-macam ada pengetahuan umumnya fisik sudah pasti akademik kalau akademik kalau dia fisiknya makanya ada dibuat bilang kalau fisiknya sudah bagus sudah kuat pasti pemikirannya juga sudah makin bagus iya yang nggak mungkin contohnya pemain bola tidak mungkin atlet mohon maaf dia kurang ya di dalam isi the brain ya kan kalau ngopor itu kan dia pakai taktik juga bang ada tendangan dari samping kaki ada dari sini ada dari sini gitu kan iya itu harus ada bola melintir ada bulu jadi itu dari pikiran juga jadi kita nggak bisa lagi mempengaruhi kita 50 tes dan pengetahuan umum dan pengetahuan matematika pasti iya dong ya pas kebetulan kan bukan apa-apa nih le pas kebetulan kan sekarang nih untuk junior-junior lah adek-adek kita yang sekarang nih mau daftar maksudnya biar dikasih semangat juga sama mereka kasih tahu nih bahwa memang masuk polisi itu tidak dipungut biaya biaya alias gratis ini pas kebetulan tuh apa tuh kalau itu beda ini masuk 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 menjadi anggota polri bukan masalah fotokopi le juga udah jadi polisi minum saya membayar le oh tidak saya tidak bayar ini dikasih aku aja beli eh tanya bumega tuh tanya bumega air mineral hahaha gimana kasih kasih semangat untuk adek-adek kita tuh yang mau daftar untuk adek-adek yang mau daftar polisi pokoknya semangat dan jangan lupa berdoa dan harus tetap minta doa dari orang orang tua dan betul saya pribadi sendiri mengalami alhamdulillah masuk polisi itu tidak dipungut biaya dan gratis pada atlet di tes sama ya sama umum gitu le jadi nggak ada prioritas Oh ini karena atlet udah nggak usah dites langsung masuk enggak enggak tetap ikut tes kan tapi lari tetap di pendidikan sama diperlakukan sama sama-sama sama kayaknya itu nanti kalau misalnya dia atlet ya kan ternyata oke dalam semua dia bisa ternyata giginya sakit walau tes kan sakit gigi kan udah bisa nggak ikut lanjut kita gini bahkan sekarang ini dinas di Direkturat Lalu Lintas Bonda Metro Jaya ini untuk mas siapa panggilannya enaknya enaknya Joko apa Joko sih kalau biasa tuh teman-teman Joko 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 gitu iya gimana Joko Mas Joko tak udah lain gitu Mas Joko saya gini dari tadi saya berpikir kayak gini kan mereka ini tadi pikiran saya mereka ini kan atlet yang namanya atlet itu apalagi umur 24 25 itu dulu waktu saya lebih umur saya lebih hebat-hebatnya saya bisik saya itu walaupun saya sekarang 46 kita ayah tetap semangat Valentino Rossi berarti sekarang nah pertanyaan saya buat Mas Joko tahuku harus ada gitunya kan dan lain-lain Mas Joko gini kan di selah-selah kan nggak terus ada pertandingan nggak terus-terus ada event gitu kan event sepak bola pertandingan setahun maksudnya kalau kita kan sistemnya liga gitu Pak pertandingan mungkin seminggu sekali gitu mungkin pertandingan tuh kalau kita keluar kota atau kita jadi orang itu biasanya dilaksanakan weekend sih satu-satu atau nggak minggu jadi nggak ganggu pekerjaan di kepolisiannya nah jalan selama nggak ada pertandingan atau liga itu dinas seperti apa? dinas seperti biasa seperti kita anggota seperti yang lain gitu kita kan masuk, saya ke kebetulan saya di bagian staff di Regiden Oke di Direktur Aluntas Kudani Terjaya saya untuk masuknya Senin sampai hari Jumat seperti biasa cuma mungkin kalau kita latihan biasanya malam gitu jadi nggak ganggu kerjaan ya tetap ya dari polisi tetap jalan dinasnya olahraga juga tetap jalan nggak dibatasi ya sama pimpinan bahkan pimpinan polisi sendiri mendukung ya mensupport ya saya lah olahraga iya dinas juga iya oh iya lah emang begadang aja patroli aja puter-puter aja lah iya kadang saya kalau misalnya saya rasa lae justru lae lengkap lo lae iya kenapa olahraganya dapet muter iya iya kan iya otomatis memacu adrenalin iya motor yang keduanya lae menciptakan rasa aman kepada masyarakat salah tuh lae iya kan yang ketiganya lae jatuh dari motor karena gini kan masalahnya kan ini tadi kan selain daripada atlet terus bekerja juga sebagaimana polisi pada umumnya disini direktorat lalu lintas itu semua faktor pendukungnya hmm ee kepedulian daripada pimpinan betul ada kanit turjawali saya namanya AKP Madya SIK hmm jadi karena dia kanit turjawali itu jadi setiap malam itu gak ngerti masyarakat turjawali itu apa ee pengaturan penjagaan dan patroli 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 jadi saya kalau kumandannya aja berduli kayak gini kenapa saya enggak berduli iya apalagi pangkat berlaibda yang AKP aja peduli hahaha tapi ada list merahnya wih kumandu oh kate jadi kembali lagi kok jadi saya jadi kembali lagi mas Joko ee kan ini lagi prime age prime age itu 24 25 umur lagi 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 hot hotnya nah lagi gencar-gencarnya lah iya lagi gencar-gencarnya tujuan yang belum tercapai di apa di Bayangkara X ini ee untuk pengalaman saya sih mungkin saya pingin juara bersama Bayangkara FC di Liga 1 ini oh Bayangkara FC itu di Liga 1 Liga 1 Liga 1 bagus lah lah ya berarti ya Liga 1 berarti udah keren lah ya sebagai apa di Bayangkara FC saya berposisi di pemen belakang stopper saya stopper kalau Rizky gelandangan gelandang serang gelandang 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 kalau nah kalau stopper stopper itu back ya back back kalau back stopper kan stop jadi dia tugasnya untuk nyetop serangan dari orang lain itu artinya bahasa indonesianya gitu bukan gini kan pas datang penyerang stop gitu stop mentang-mentang lalu lintas jalan gitu kan enggak dong jadi enggak saya pengen tahu nah kan ini stopper di dalam permainan bola itu kan kadang gini ada ibaratnya yang kayak nyanyi-nyanyi itu yang apa ya apa sih supporter eh ibaratnya yang nyanyi bukankan ada polisi tugasmu mengayomi bukan apa chance chance gitu kan ngaruh enggak sih itu buat Mas Aji eh Mas Joko sebenarnya pas kayak gitu kita dapet biasanya pas lagi away gitu kan oh tim-tim besar itu baru eh kan kan bukanlah tim besar yang masih supporternya yang kan ada pengaruh dengan supporter itu pengaruh banget ya kalau saya pribadi dan tim Bayangkara udah terbiasa sih karena kita malah lebih semangat kalau ada supporter lain datang kayak ngeledek gitu ya walaupun ngeledek gitu kan tapi kita malah lebih semangat kayak yang kebanyak kayak kita tanding iya gak ngerasa capeknya bawa gue disana iya iya walaupun saya enggak gemar apa enggak terlalu fanatik bola bang saya pernah kayak tadi saya bilang saya pernah dengar kata-kata dari abang enggak tahu itu kami bertiga yang tahu kenal gue selatan Ibrahimovic tau mantan kapolres gue Pak Ibrahim Pak Ibrahim mantan kapolres gue di akatan pusat dulu kalau itu akan memotivasi saya saya butuh oh gitu ya jadi kan kalau misalnya tugasmu mengayomi bukan kompetisi gitu ya iya kita menjadi lebih semangat ya jadi lebih semangat kita iya apalagi kalau menang ya wih lebih semangat lagi leh kalau aneh kata menang tapi gue ngomong-ngomong nih ya lu dibayangkara FC udah lama kan iya kan udah lama lu masuk polisi 2017 pangkatnya udah itu kok bisa cepet beritu eh bukannya tidak itu bukan itu nanti kita jadi satu nah udah beritu tahun depan saya udah Brigadir udah Brigadir cepet ya kok bisa cepet gitu waktu itu alhamdulillah karena di sepak bola juga dan alhamdulillah dapat KPLB iya dapat KPLB kenaikan pangkat luar biasa karena bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia di kaca internasional khususnya untuk si Gim ya waktu itu si Gim ya juara ya waktu KPLB saya Piala AFF di Kamboja oh Piala AFF Kamboja mantep dong tepok tangan dulu apa 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 pangkat mentok pamen pamen pangkat mentok ini main bola udah jago leh udah punya pacar belum sepses sudah 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 ya baru mau jujur banget oh gitu enggak ada sebab kalau anak kata bilang belum nanti ceweknya kelihatan bilang belum gitu iya wangkat itu nah untuk Mas Ani sudah sudah berkeluarga sudah berkeluarga ya sudah punya anak baru lahir satu make man Alhamdulillah kita doain tuh ya semoga anaknya cewek cowok anak belah cewek nah semoga jadi anak yang soleha yang berbakti kepada orang tua berguna bagi bangsa agama dan masyarakat nah ini kita udah ngomongin tentang keluarga udah udah inilah apa dia itu main bola itu bener-bener di hayati pintar dihayati iya dong pasti bukan dihayati deh bang iya dihayati lah kalau main bola dihayati jat mangkainya itu dia mangkainya itu karena dia jago kan dia geladang eh geladang banyak pemain geladang dia pintar gocek-gocek bola terut akhirnya dapet tuh cewek lu gocek juga ya tidak dia udah punya istri iya sebelum punya istri kan main dulu main bola main bola leh oh iya iya karena udah pintar gocek-gocek gua rasa ceweknya juga di gocek dulu nah cukup lah tentang itu kita ngomongin bola bang karena kita memang gak panah tik bola jadi kita harus bisa ngomongin bola harus udah tau dari kulit eh akhir bola plastik ya plastik buat anak-anak bukan iya bukan bukan buat tim bayang karya FC malu-malu pakai bola plastik nah ini kan kita kan harus kalian jelaskan juga tentang kalau bayang karya FC itu di Liga 1 di Liga 1 ngerti kan gimana Liga 1 Liga 1 Liga 1 Liga 2 Liga 3 ya iya betul kan itu kalau misalnya saya ajari kan di Liga 1 itu yang harus poinnya berapa gitu dari berapa klub disitu nah dan kalau sekarang ini kita ada tim Liga 1 itu tergabung Liga 1 itu yang jago-jago lah ya Liga 1 tergabung ada 18 klub 18 klub 18 klub Liga 1 iya contoh kayak mas Bayangkara, Persija, Persibandu oh sama-sama Persija satu satu ini ah kami gak tahu itu makanya kami tahu iya ada tim-tim besar Bali United PSM Makassar yang kemarin tahun lalu juara hmm ada gak lo tawaran dari klub lain selain dari Bayangkara FC nah jujur oh ini bahaya pertanyaan jujur 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 ayo alhamdulillah ada 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 kayaknya yang nawarin terus gimana cuman kita kan sebagai anggota pori kita ya tetap bela Bayangkara FC weh setelah potan jadi Bayangkara FC sampai nanti ya keren 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 saya tahu bayaranmu berapa disitu kami naikkan 2 kali lipat gimana kalau nah kalau gitu gimana tetap 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 leh semangat leh harus gitu leh sampai mati kita tetap belanya kita apanya gak apa-apa enggak lah tetap ini dari kelurahan ini kelurahan FC gitu tetap tetap ya tetap Mas Joko tetap juga selagi masih berseragam Polri Polri selamat jelas lah duluan di kalau di tadi dilaju di masalah Liga itu kan berapa 18 klub berarti Liga 2 ada juga Liga 3 yang takamnya gitu enggak ya ada kejuaranya bisa saya jelaskan ke saya misalnya dia di Liga 2 untuk naik ke Liga 1 itu gimana jadi kita ada kompetisinya ini ya berbeda misalkan Liga 1 ke 18 klub itu dan Liga 2 ada lagi kurang kurang lebih mungkin 20 20 tim disitu kalau misalkan mau promosi ke Liga Liga 1 harus di Liga 2 minimal itu peringkat 1-3 baru bisa naik kelas ke Liga 1 dan di Liga 1 pun tiga ada degradasi degradasi misalkan poin paling bawah di antara 18 tim oke 3 tim itu degradasi ke 18 17 16 ya degradasi ke turun-turun ke Liga 1 juga bisa ke Liga 2 leh sekarang kan di Liga itu yang ada kan musim musim kompetisi atau apa namanya pramusim pramusim atau musimnya sekali dari berapa tahun sih itu kalau di Liga 1 itu jadi sistemnya ya per musim itu jadi kita pertahun jadinya Pak pertahun-pertahun ketika musim pertama misalkan kita dikontrak dua musim berarti kita dikontrak membela klub itu dua tahun dua tahun nah ente dikontrak berapa eh dan jumlahnya enggak enggak bukan ini kontrak berapa musim ini pikirannya udah patroli kalau pemain-pemain luar negeri itu kan wah gitu enggak ini yang bicara bukan masalah ceng gua ngomong-ngomong bisa kalian kan udah polisi nih mau maaf nih apa nggak hitungan musim apa kontra apa ah udah jadi polisi ini nggak usah capu-cagu aja kita main tetap aja tetap profesional tetap profesional jadi kita gimana sistem kontraknya itu ya ada apa perbaruan lagi setiap tahun misalkan kita dikontrak satu tahun Oke berikutnya kita dikontrak kita pembaruan lagi pembaruan lagi ini layak ini di gitu ya kalau nggak layak kau nggak usah lah jadi ini ini aku saja ke polisi gitu tapi apa-apa kan berarti dapat banyak ya kan polisi iya kontrak iya kalau udah ini hanya polisi ya udah jadi ini jadi nggak main bola lagi ya kan apa ada kemungkinan nggak gitu misalnya udah nggak dikontrak sama ah apa enggak dikontrak sama bayangkara FC ada kemungkinan nggak misalkan masih polisi dong baik ada kemungkinan nggak nanti ke klub lain-klub lain galah ya enggak orang polisi ya masa main dia ada kasih pemain bersija yang polisi tak tidak enggak apa itu masih saya persip-persip ya baru-baru ini tahun ini tapi bukan dari bayangkara FC tuh sebelumnya bayangkara FC bayangkara FC ya bebas operasi ini apa profesional profesional kalau memang udah ini ya tapi termasuk-persip tergantung masing-masing dong ya iya 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 masih sempah akbp-akbp masih ya kalau sekolah kalau enggak kembang ya begini pamen udah mentok berarti kita sudah mengupas tadi semua mengupas-mupas semua terus kalau misalnya di luar gitu di luar misalnya pas lagi enggak pertandingan atau enggak lagi kompetisi gitu pada banyak enggak sih yang tahu kalian itu polisi kalau dari saya sih eh mungkin banyak yang enggak tahu kalau saya anggota juga iya 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 kenapa tuh ya mungkin saya setelah di media sosial saya enggak 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 pernah kasih maaf kalau saya itu itu pilihan masing-masing dan itu bagus luar biasa itu jadi bukan karena mentang-mentang atlet terus mentang-mentang polisi saya juga jarang saya cuman karena memang dibutuhkan ya saya posting nah ini kan kalau misalnya kan udah di luar nih kan memang enggak banyak yang tahu ya karena orang fokusnya memang mereka ini atlet dan memang juga nanti di luar jadi kurang juga privasinya kayak Bang Jacqueline kan dikit-dikit jalan Pak Jacqueline foto dong gitu nggak papa nggak papa ya iya dong nah untuk pacar gitu itu keberatan enggak kalau misalnya situ enggak punya waktu untuk keluarga enggak punya empat enggak untuk apa untuk pacar keberatan enggak keluarga ibaratnya ini Mas Joko ini kalau nggak latihan dinas kalau enggak dinas latihan sampai di rumah cuma tidur gitu mereka pernah gitu mungkin kan kita saya saya dari awal kan memang udah saya memberi penjelasan gitu gimana gambaran kalau saya misal di Polisian ah sembari saya jalanin di atlet juga kan ya sudah jalanin resiko itu udah terima sih oh itu resiko pekerjaan ya kalau Mas Sani ya kebetulan sih Alhamdulillah saya sama istri stay di Jakarta dan masih bisa setiap setiap pulang latihan setiap pulang tanding bisa ketemu Oh puas melahirkan ada Mas Alhamdulillah ada nggak nanti pas melahirkan kan aku mau ngomong mas aku tuh aku kan lima nih gitu kan pas ini nggak datang kan enggak ya tetap ada ya ada izinkuman istri saya nggak main bola dan nggak dinas hari ini gitu gitu dia kan ada dua kalau nggak main bola juga dinas makanya saya tanya tadi waktunya itu kan sama habis terbagi kalau kita juga kalau andai kata-kata kita nggak main bola kita dinas kita kalau nggak dinas ya lagi nah untuk yang terakhir nih udah udah berapa menit sih udah ada 28 menit 30 untuk untuk yang tapi ada ngasih pengalaman-pengalaman yang lucu pada saat waktu ngebela Bayangkara FC paling lucunya itu kalau ada teman-teman ini sih kadangkan yang sering bercanda atau apa dulu saya pernah sama pemain sadir Ramdhani jadi ketika kita mau tanding itu kita biar kita tidak stres-stres dia sering dance dance joget-joget jadi biar semua pemain itu biar relax lah enjoy menikmati pertandingan dan Alhamdulillah mereka itu sangat lucu ketika joget-joget nah itu bisa menurunkan tenaga stres-stres kita mau pertandingan makanya sangat ini sih berpengaruh juga ke setiap pertandingan kalau kita tegang atau apa malah kita tidak perform Oh ya enggak enggak mengesankan sekarang kalau saya jahit baik Haji atau mas Han ini yang lucu-lucu aja Ya Pak ada yang lucu nggak dalam setiap itu itu apa sewaktu apapun lagi main mungkin pas lagi nendang chat malah jahitannya kan kalau polisi misalnya kan iya siapa tahu pas lagi lagi nendang bola penggawang yang geser kayak solin soccer ada yang lucu yang berkesan yang berkesan deh selama jadi atlet membela Bayangkara FC yang berkesan ya itulah pasti Pak Kapolri datang sendirilah selamat ya Joko kalau saya mungkin itu belum untuk yang itu karena kan saya gabung bersama Bayangkara FC kan di posisi yang kan Bayangkara FC pernah juara saudara Abang Sani kan dia merasakan disitu ya mungkin dia lebih banyak kayak pengalamannya disitu tapi udah pernah langsung dipanggil sama Bapak Kapolda atau Pak Kapolri? belum ini baru gabung 2020 ya? saya Bayangkara FC baru satu musim, jalan dua musim ini baru dua tahun baru dua tahun dua tahun udah dua musim itu empat musim satu musim kalau di Konoha baru dua musim musim semio musim gugur Pak Pak Kapolri ini keliatan banget aku nonton bola tapi samunya pemain bola pemain bola nah nah kan tadi udah berkesan yang banyak terus juga Bapak yang juara udah pernah ketemu sama Bapak Kapolda sama Bapak Kapolda Pak Presiden Pak Presiden udah pernah nah diantara kalian semua pemainnya selain pemain sejajahan berapa orang semua? gak usah staffnya ya pemainnya aja kita kira-kira ada 30-an pemain inti yang tanding itu yang terbawa pada 20 pemain jadi yang tinggal 10 atau 15 orang di mes di mes kalian kalau mau latihan doang tinggal di mes kan? iya betul berapa orang kalian di polisi? apa semua hampir rata-rata pemain bayangkara polisi semua sih Pak iya iya polisi semua betul Pak paling bertambah-tambah yang dari pemain luar semua pemain asing ya Pak naturalisasi atau Pak? tidak Pak pemain luar dari ada jadi ada kuotanya transfer dari Brazil dari Colombia Uruguay yang lebih bayangkara FC terus kalau misalnya pemain apa pemain selokalnya itu rata-rata polisi polisi ada yang sipil juga ada yang polisi tapi polisi banyak-banyak polisinya lebih dominan lebih dominan polisi 80% ada makanya bayangkara FC namanya iya kalau lebih tapi dari timnas juga ya timnasnya juga banyak polisi juga yang polisi banyak ya iya maksudnya yang timnas juga banyak polisi dari apa yang pendagang gawang yang 20 banyak kan polisi tapi kalau misalnya kalian lagi main bola misalnya ini juniornya ini gitu kan bang izin opel 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 ada enggak seperti saya sama abang ini kan pernah kejadian lucu kayak gitu mungkin baru selesai pendidikan masih tegas jadi kayak gitu susukan gitu tapi kalau udah di lapangan padahal kita kan profesional sama-sama kerja gak apa-apa gak usah panggil bang atau apa panggil namapun tadi itu panggil bang oh iya bukan dalam pertandingan misalnya kalau misalnya nih misalnya kan di persip ada juga kan polisi kan terus misalnya lawannya bang yang kare FC seniornya yang di persip bang izinnya aku gocek yaudah gak apa-apa kalau di atlet itu harus dihilangkan untuk sementara di pertandingan itu ya karena nanti kan gak enak juga kan misalnya ada jawa kan harus sopan kan ijin gitu iya harus profesional kalau misalnya di kantor baru ada istilahnya hirarkinya kalau di pertandingan tapi gak 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 boleh juga kan kamu itu saya senior harus saya lebih jauh dari kamu gitu kan gak ada tapi ini udah ngomong masa bola segala macem pernah masukin gak pernah ngegolin gak pernah dia aja yang stopper aja ngegolin saya tolong itu pas ngegolin itu kan belom stopper bagiannya bagian di belakang jangankan stopper keeper aja pernah ngegolin kan iya tapi ini bener-bener dia sesuai dengan fungsinya lo disini disini anggota bro anggota udah lo diam disini disini sebab kalau aneh kata dia meninggalkan tempat disersi bro ini akli yang kali mereka sebelum main di absen dulu Joko di absen di absen di absen kan tidak tapi di absen mana nih si Miko gitu kan enggak ada nih ijin dan gitu pasti di absen di absen gak kalau pertandingan mungkin di ada wasit di absen mana nih si Joko gak hadir ijin dan motornya lagi dipakai ke pasar kalau bisa ke kantor ini pertandingan masa yang perdandingan naik motor tidak udah pake semua pake bis stadion gara-gara gak jalan karena motornya dipake mamanya ke pasar eh malih sebelum nyampe stadion itu udah disiapin semua berakat bareng-bareng karena udah disiapin semua makanya gak ada di absen lagi oh gak ada gak kayak kita tapi sebelumnya di absen kalau kurang hampir hari kamis nih lo macurat lo ijin ijin karena nanti pak soni nih wah mana itu si mustafa gitu kan nganterin itunya dan terus itu si miko mana motornya dipake mamanya dan dulu ke pasar jadi dia gak jalan emang gak bisa naik itu naik gojek gitu kita nih sebagai senior ini kita harus ngalah mau junior biarin biarin dia seneng dan harus bayarin juga ini kan ini kan gini bang oh iya iya sebenarnya saya malah ke dia dia malah ke sini abang bayarin saya saya bayarin dia dia abang yang bayarin semua senior ini agak pertanyaan yang agak dikit ya dikit rawan ada perwila gak di bayarin ada nah itu apa akapi apa ibda ibtu 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 korlantas korlantas ada ibtu dulu mah ibda sebelum ibtu ibda dulu sebelum sebelum ibtu ibda iya kalau dari ibda ke ibtu jauh jauh gak perlu jadi ibda berika harus sekolah perwila sekolah dong brigadir kalau perlu brigadir jangan kekak abang gak mau sekolah kita bukannya gak mau sekolah udah mumet tidak bang kalau di wilong sama itu sekolah iya aku 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 kita tahun ini tahun aku gak kita tahun depan iya dong itu untuk mas atlet aku salut sama mereka ini karena jangankan kalau lari-larinya kenceng ini gak ditunjukin aja pahaknya ini itu brotok-brotok semua kalau main gue sama lah kayak lah aku habis ketat terancin nah pesan-pesan pesan-pesan untuk fans kan banyak itu fansnya bayangcara FC itu kalau mas Sunny dulu junior dulu junior dulu pesan-pesannya ini pemalui nih mas Joko ini iya kalau main bola jaga hari gue parah banget kalau main bola ini gak ada yang bisa lewat kejuali kalau seniornya eh ibda nih ibda siap dan siap dan monggok gitu gak pesan-pesan buat fans bayangcara FC banyak bang fans termasuk saya saya juga setiap pertandingan bayangcara FC saya nonton iya kadang pas lagi-lagi nonton dipanggil ada TKP jadi gak gak selesai pesan-pesannya mas Joko untuk Baramania oh ada namanya ada namanya Baramania Baramania untuk Baramania terima kasih selama ini selalu mendukung bayangcara FC ya mungkin namanya setiap pertandingan kita selalu berusaha memberikan yang terbaik selalu dukung kami apapun untuk keadaannya terima kasih lanjut mas Sani untuk baramania tetap support dan dukung kita di setiap pertandingan dan dan kita pun sebagai pemain akan selalu memberikan yang terbaik untuk Baramania udah selesai deh udah selesai kalau ngerti bola sampai 7 jam juga kan kita ulang bolanya gue sih bola sih ngerti ngerti bekel lah bang bekel ya bekel apa copa kalau gak latu-latu kata-kata bijak nih kata-kata bijak nih kok kata-kata bijak sih gak pas kebetulan sekarang ini kan ada adek-adek kita yang sedang mengikuti tes baik itu akpol bintara maupun tamtama tetap semangat percaya diri kita contoh dari senior kita pasani senior kita lah junior kita ini junior abang gue itu gue biasa manggilnya abang biar gue keliatan muda bro oke buat ini kalian lihatlah senior senior kalian mereka tetap bisa berkarya di kepolisian walaupun mereka adalah atlet jadi untuk kalian tetap semangat tetap optimis dan jangan ragu keteguhan hati dan kekuatan fisik itu adalah penting tapi lebih penting adalah kekuatan moral dan integritas agar menjadi polisi yang lebih baik lagi salam presisi NKNI 100% harga mati merdeka terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati